Hai Primelainers, ketemu lagi bersama kami, Tim Primelain. Kali ini kami akan memanjakan mata kalian dengan sebuah rumah di townhouse yang cantik, eksotis dan tropical di area Kemang, Jakarta Selatan. Rumah ini sangat cocok sekali untuk pasangan eksekutif muda, di mana rumahnya bernuansa tropical ala-ala Villa Resort Bali gitu. Seperti apa rumahnya? Yuk, sebelum kita lihat, jangan lupa klik like dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Nah, ini tampak depannya Primelainers, mengusung tema desain tropical minimalis, di mana nanti kita bisa melihat terdapat balutan-balutan ornament setupa batu dan kayu kaki. Waktu kita masuk, sudah disambut oleh Relief Stupa ala-ala Villa Bali. Begitu masuk ke dalam, langsung disambut oleh ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Wow, suasananya cukup estetik dan adem ya. Sailingnya juga cantik dengan hidden lightingnya. Sudah gitu, untuk pencahayaannya, gak usah diragukan lagi. Karena memiliki jendela-jendela yang cukup besar. Kemudian, kalau maju sedikit ke pojok sana, terdapat library room, ruangan untuk menaruh koleksi buku-buku atau barang-barang koleksi kita. Sekali lagi, cukup estetik ya interiornya. Sekarang kita lanjut yuk. Di samping ruang keluarga ini, langsung terdapat dining room, dengan meja makan yang bisa untuk 6 orang anggota keluarga. Sekali lagi, cantik ya penataan estetika interiornya. Ditambah lagi dengan adanya lampu gantung yang cantik, serta ada jam lemari yang membuat semakin kerasa suasana tropikalnya. Primeliner, di samping ruang makan ini, dilengkapi juga dengan dapur bersih, untuk proses memasak dan mempersiapkan makanan untuk anggota keluarga. Nah, di ruang lantai satu ini, dilengkapi dengan toilet dan sanitarinya loh. Seperti ini ya penampilannya. Sekarang, kita lihat ke lantai dua yuk. Ini adalah tangga akses menuju lantai duanya. Cukup minimalis dan cantik ya, dengan balutan kayu-kayunya. Penataan interior di area tangganya juga cukup keren, dengan wallpaper dan bingkai-bingkai fotonya. Di lantai dua ini, diperuntukkan untuk kamar-kamar tidur ya. Yuk, kita lihat seperti apa. Ini dia master bedroomnya, cukup besar dan estetik ya. Pencahayaannya juga cukup bagus. Karena memiliki jendela-jendela yang besar dan panel-panel dinding kaca. Dilengkapi dengan walk-in closet. Dan, bathroomnya keren loh menurut saya. Meskipun minimalis, tapi kesan mewahnya masih dapat. Penatannya juga asik. Kalau dilihat sekilas, bathroomnya ini tidak ada toilet dan showernya loh. Tapi, ternyata tersembunyi di belakang bathtubnya. Keren ya? Yuk, kita lanjut ke kamar berikutnya. Yang ini adalah kamar anak. Yang oleh owner difungsikan sebagai ruang bermain anak. Nah, untuk lantai dua ini memiliki sharing bathroom ya. Prime Liner's, sekarang kita ke lantai tiga ya. Di sini difungsikan sebagai multifunction area. Dan, oleh owner dijadikan sebagai fitness room. Dan, Prime Liner's harus tahu. Di rumah ini, ada lantai terakhirnya yang bisa dijadikan sebagai open space semi rooftop. Untuk kalian berjemur. Itu tadi review rumahnya. Eits, ada yang ketinggalan Prime Liner's. Garasi dan backyardnya. Ups, sorry. Ini dia garasinya. Dan, yang ini backyardnya. Oleh owner, dijadikan sebagai carport dan open space. Tetapi, nantinya kalau mau, bisa dijadikan swimming pool juga. Prime Liner's, itu tadi review dari rumah bergaya tropical minimalis. Dan, untuk spesifikasinya adalah. Luas tanah 254 meter persegi. Luas bangunan 370 meter persegi. Kamar tidur 3 plus 1. Kamar mandi 3 plus 1. Garasi untuk 4 mobil. Rumah di huk depan jalan. Full furniture dan full AC. Serta, untuk harga jualnya adalah. 12 miliar rupiah. Untuk kalian, eksekutif muda. Para bayar yang berminat. Bisa langsung hubungi kami di nomor berikut. Atau, DM kami di Instagram. At hardcourse property. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. See you. Bye. 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 Terima kasih.